Sawisi ngelakuna sosialisasi AP lewat media sosial utawa teguran lisan, petugas gabungan ngelakuna penegakan peraturan bupati ngenei wajib guna no masker pas metu soko omah. Petugas gabungan sing terkiri soko TNI Polri lan ugo satpol PP ngelakuna razia ning akeh panggon. Puluhan wargo sing kejaring soko razia masker dilakuna pendataan karo petugas satpol PP dan selanjutnya diwenei pilihan ya iku mbayar dindose ketewu utawa sangsi sosial ya iku nyapu. Haliku disampekno karo Ahmad Sihrom wargo di Soloram awaing ngaku lali kanggu ngawo masker amergo kesusu kanggu metu soko omah. Nanging karo ononei sangsi iku awaing nerimo karo AP kanggu pencegahan penyebaran virus korona ning kudus. Saya, saya udah pake masker saya. Terus gimana pak? Saya dihukum, ngapus itu ya. Dihukum suruh nyapu. Dihukum suruh nyapu? Iya pak. Pak gimana pak dengan adanya hukuman suruh sangsi sosial ini pak? Baik-baik pak. Gimana pak? Kira-kira masih berani untuk gak pake masker pak? Ya udah berani ya, sudah. Nggak tau pelanggaran gitu ya. Tutup kita pake terus. Tak dilupa kali ini pak. Sabotoriku Sarjono, kepala seksi pembinaan lan penyuluan bidang penegakan perdasat Pol PP Kudus nyampe no, penegakan perbub nomor patang puluh siji tahun rong eurong puluh ngenai penegakan hukum lan protokol kesehatan, nyasar ning wargo pengguna dialan seng ora guna no masker. Diakui soko rahasia iku, ono siji ASN seng gowo masker, nanging ora digunak no karu bener, lan petugas tanpa pandang bulu ngeweni sanksi karu siji ASN iku. Melanggar tidak memakai masker atau memakai masker tanpa daripada pembaca, kita kenakan sanksi kerja sosial berupa menyapu di tadi di alun-alun. Kemudian yang mereka memilih dendah, ya kita kasih dendah, karena perorangan itu dendah 50 ribu, ya kita berikan sanksi dendah 50 ribu. Itu terhadap pelanggar yang telah melakukan pelanggaran tidak memakai atau memakai tidak pada tempatnya. Pak Unto tadi ada PNS tadi Pak, Pak ASN yang ketangkep tadi, Pak? Sama, kita berikan sama, tidak pada bulu, kita berlaku adil untuk baik aparat maupun warga masyarakat. Soko penegakan perbub nomor patang puluh siji tahun Rp10 mengenai pelanggaran protokol kesehatan ke jaring sekitar patang puluh wargo sing milih ganggu nyapu, lantar ulikor wargo milih ganggu mbayar dendok.